Karena tak mendapat THR setelah bekerja 2 tahun, seorang sopir persewaan mobil nekat mencuri 2 mobil mewah milik majikannya. Namun sayang, tersangka berhasil ditangkap setelah berusaha mematikan GPS mobil majikannya dan menggadaikan mobil hasil curiannya. Rencananya uang hasil kejahatannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan merayakan hari raya diolah itu. Polres Sobat Surabaya, Jawa Timur berhasil menangkap 2 pencuri mobil mewah milik persewaan mobil Seferah Jaabadi, Jalan Kutisari Besar, Surabaya. Dua tersangka yaitu SA Saiful Anam, 45 tahun warga dusun Suro Dinawan, kecomatan prajurit Kulon Mojokerto dan BS alias Baskoro Sidi. 51 tahun warga perumahan Pondok Indah Estet Pandan Wangi, Belimlim Malang. Keduanya tertangkap polisi setelah berusaha mengadaikan mobil korban bernama Iwan Asmara, 35 tahun, bos persewaan mobil Seferah Jaabadi, Jalan Kutisari Besar, Surabaya. Tersangka ini diotaki oleh SA alias Saiful Anam yang merupakan sopir korban yang bekerja selama 2 tahun setengah di tempat persewaan mobil ini. SA sakit hati kepada korban karena tidak mendapatkan THR setelah 2 tahun bekerja, sehingga ia mengajak dua temannya yaitu BS dan salah satu lagi berinisial YY yang masih buron. Mereka berpura-pura menyewa 2 buah mobil mewah selama 2 hari, lalu setelah berhasil disewa mobil tersebut dijual atau digadaikan oleh tersangka. Rencananya uang hasil kejahatannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga membeli susu, membayar sekolah dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Aksi pencurian dan penggelapan ini terungkap setelah korban melaporkan kepada polisi. Polisi kemudian melacak korban dan mengetahui GPS mobil diputus saat dibawa tersangka di Malang dan hendak digadaikan. Tersangka berhasil ditangkap saat polisi berpura-pura akan membeli mobil curian seharga 600 juta rupiah. Cara mematikannya dia bawa ke variasi, kemudian di off-kan di sana dimatikan. Dengan alasan bahwa mobilnya mau dijual untuk membayar hutang, dia mau ambil GPS. Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah mobil mewah yang akan dijual dan digadaikan oleh tersangka. Sementara itu, polisi kini memburu salah satu temannya yang berinisial, Yeye, yang kabur membawa satu mobil mewah dengan harga 400 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka harus merana dengan belebaran di dalam penjara selama 4 tahun karena perbuatannya melanggar pasal 378 KUHP tentang pencurian.